sementara lagi puasa terus ini mau cek lokasi tempat yang biasanya bisa beli buat keperluan makanan cocok untuk dimakan di bulan puasa ke daerah yang banyak toko Arabnya right Arab town jadi bukan Chinatown but Arab town disana ada yang jual daging halal bumbu-bumbu Arab yang cocok untuk lidah orang Indonesia terus aduh sosis halal gula merah kacang hijau pisang buat kolak ya dan sebagainya puasa sebentar lagi puasa Ramadan maksudnya jadi kalau di Itali itu enggak terlalu beda sih sama Eropa-Eropa Barat lainnya jadi puasanya itu yang paling ekstrimnya subuhnya sekitar jam 3 sampai maghribnya jam 9 dan itu juga lagi musim musim panas jadi ya cuacanya panas banget kering kalau disini juga sebenarnya lumayan ada beberapa masjid yang bisa dipakai untuk sholat tarawih atau kalau mau sholat jamaah dan kebetulan deket rumah kita juga ada masjid kayak sekitar mungkin 10 sampai 15 menit jalan itu tadi yang deket-deket Arab tahun tadi namanya Pia Padova looks like spring tapi masih dingin habis winter spring terus nanti masuk samar sepuasa di masjid-masjid entah itu masjidnya Maroko atau Mesir atau negara-negara Islam lain yang banyak penduduknya disini biasanya kalau bulan-bulan puasa itu ada buka puasa bersama juga ya kayaknya nanti sekalian dilanjutin sampai sholat tarawih komunitas muslim Indonesia ada juga terus ada juga buka puasa bersama biasanya ada mengundang ustad juga entah itu ustadnya dari Indonesia atau juga kadang pernah dari kayak negara sekitar ya ya maksudnya orang Indonesia tapi tinggalnya di negara sekitar dari Ritali mungkin ke Swiss atau Jerman kalau bulan puasa seringnya ustad dari dompet duafa ya biasanya makan buka puasa apa apa yang ada paling kacang hijau atau kadang-kadang kolak teh manis biskuit apalagi ini bukan sih roti pastri-pastri gitu atau brioche badal buat sarapan itu terus makan berat deh satu empat empat ini ya jadi tadi yang pager hijau nomor satu empat empat masuk ke dalam adalah masjidnya gak keliatan kayak masjid tapi itu masjid sayang sekali masjidnya tutup yang dibelakang ku ini yang warna hijau yang warna hijau adalah masjidnya tapi tutup ya pas waktu waktu sholat misalkan kayak sholat judul, sholat maghrib atau sholat jumat pasti buka tapi seperti ini penampakannya jadi gak ada kubahnya kalau mau yang kubah kayak agak keluar di Milan atau bahkan di kota Roma nanti kita kunjung ya nanti insya Allah bisa kita kunjung kalau Jumatan disini jalanannya tumpah ruah tumpah ruah sama mobil-mobil dan orang-orang yes wow di belakang kita ada sebuah toko roti yang rotinya keliatannya enak welcome back ini kayak pagu harga rendahnya ya dia harganya 1,5 euro tapi kalau yang lain kayak yang lebih normalnya dia 4-5 euro mungkin abis Jumatan bisa langsung makan disitu biasanya orang-orang ini kita lagi ada di Via Padova jadi kayak bisa disebut seperti tadi ini Arab Town karena disini banyak banget toko-toko Arab banyak banget orang-orang dari daerah Arab timah itu kalau yang disebelah kiri aku harga kebaknya sedikit lebih mahal ini adalah 2,5 euro karena tadi ada yang 1,5 kan jadi kita mau belanja dulu ada satu supermarket besar namanya Penny Market dia ada di jalan Via Padova ini kita udah selesai belanja sekarang mau jalan pulang sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao ciao siapa? tau gak kenal ciao aja terima kasih